Penerbangan dari Taiwan dikurangi drastis hanya 3 hari dalam suminggu untuk China Airlines dan 1 minggu sekali untuk EVA Air. Ada TKI kehilangan kopernya di Bandara Jakarta karena keteledorannya. Untung pada suami yang deket jadi masih bisa ganti pakaian di hotel. Kemarin ada yang gembar-gembor hotel bayar 900-1 juta sehari. Namun setelah diperjelas ternyata hotelnya belum koordinasi sama pemerintah dan akhirnya gratis. Namun tidak tahu ke depan seperti apa aturan di hotel, apakah gratis atau ada pememutan biaya. Kita tunggu aja informasi yang menarik dan mengejutkan di beberapa hari ini ya. Nanti kita update. Hai Sobat BMI dimanapun berada, selamat hari kedua di tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Bejo disini dan kami akan bawakan informasi menarik dan penting untuk kalian semua. Hari ini, hari Sabtu tentu tidak ada penerbangan dari Taiwan ke Indonesia ya. Karena dari setiap hari, kini hanya ada 3 hari saja penerbangan dari Taiwan ke Indonesia. Untuk China Airlines, hanya hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Sementara untuk EVA Air, hanya pada hari Rabu saja. Sampai kapan? Aku nggak tahu. Manut saja sama manajernya masing-masing, nanti juga dikabarin. So, bagi yang pulang dari Taiwan, agak tertunda. Nggak apa-apa ya, kalau tergesa-gesa ya. Bisa cari maskapai lain yang dari negara lain. Barangkali ada ya, saya juga nggak tahu karena di bandara sepi banget. Tiket sekarang juga mahal, Sobat. Pokoknya, kalau mau pulang itu satu kali gaji habis. Kadang nggak cukup. Apalagi yang swasta, lebih mahal lagi ya. Contohnya aja tiket Rp12.000an, itu bisa naik. PCR Rp8.000an, bisa turun dan bisa naik. Ya, udah Rp20.000an kalau segitu kan. Mau hal kan, plus penerbangan cuma 3 hari. Aduh, makin riwa dah. Terus ada lagi nih, Mbak TKW kemarin kehilangan koper lho di bandara. Semua bawaannya hilang entah kemana. Eh, ternyata kesalahan dia sendiri. Dan sampai sekarang belum ditemukan itu koper. Ternyata dia tuh turun dari pesawat, langsung aja naik bus. Tanpa mau tahu kopernya yang di bagasi itu kemana. Dia pikir udah ada yang ngurusin. Tapi kan barang siapa juga nggak ada tahu kan. Yang tahu koper kita tuh cuma kita sendiri. Jadi sebelum kita naik bus ke hotel, Lebih baik kita amankan barang-barang kita dulu yang ada di bagasi. Ya, begitu. Nah, habis itu nanti kamu bisa ke hotel. Untung saja, suaminya tuh deket dengan dia. Yang di Jakarta, akhirnya dia bisa punya ganti. Coba semuanya jawab. Pasti bingung kan kalau sampai sekarang juga belum ketemu. Terus kemarin juga ada yang bilang Gembar-gembar bahwasannya biaya hotel itu Ada yang bayar Rp900-Rp1 juta. Sampai detik ini hari ini, Itu masih gratis ya untuk biaya hotel. Tidak ada pemungutan sama sekali. Namun kita nggak tahu perubahan aturan nanti atau besok. Nanti kita akan update dan ketika ada perubahan. Yang penting atau yang pasti hingga saat ini masih gratis ya. Kayaknya sih bakal ada perubahan. Cuman saya belum tahu. Nanti kita update kan di video yang selanjutnya. Terus untuk bagi yang daftar email ya. Setelah karantina selesai, Jangan lupa kembali ke bandara untuk daftar email. Nanti kalau nggak kembali ke bandara, kita nggak bisa loh ya. Jadi HP kita nggak bisa dibuat apa-apa. Nanti dikasih kartu juga nggak bisa. Nggak sayang kan gitu. Jadi informasi untuk hari ini mungkin itu. Semoga di Jakarta tidak ada perubahan. Dan teman-teman yang pulang dipermudah ya. Selamat bekerja semuanya. Dan tetap jaga diri baik-baik. Terima kasih. Selamat menikmati.